Jadi menjahit itu sebenarnya harus dari dalam hati Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Proyek menjahit apa yang sedang kalian kerjain kali ini Sebelum ke inti video, jangan lupa pencet subscribe dan juga ring button Biar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru Kita kenal maka tak sayang Di kesempatan kali ini aku mau kenalin diri Nama ku Cimi, aku yang selama ini berada di belakang layar Dalam setiap video yang aku share di Youtube channel ini Di channel ini aku akan share segala macam tentang jahit-menjahit sebagai hobi Baik itu tentang tutorial atau proyek-proyek menjahit yang sedang aku bikin Untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan cek di videoku Terutama yang untuk belajar menjahit pemula Atau proyek-proyek menjahitku di video di bawah Menjahit menurutku adalah tentang passion dan passion Yang aku maksud disini adalah tentang gimana kita menekuni hal itu dan harus punya kesabaran yang ekstra tinggi Maksudnya begini, disini hobi menjahit itu gak instan Jadi kalau kita misalnya ada teman, oh kamu pintar sekali menjahit Ini bagus sekali, jahitannya rapi Itu sebenarnya butuh waktu Jadi semuanya itu gak instan Jadi selama ini dari pengalamanku Ngebantu teman atau ngajarin teman yang menjahit itu Mereka terlalu mengebu-gebu Jadi di awal itu bener-benernya, oh aku pokoknya pengen ini, pengen itu, pengen itu Jadi menjahit itu sebenarnya harus dari dalam hati Aku pribadi gak sadar kalau sebenarnya menjahit itu adalah hobi Jadi belasan tahun yang lalu Aku ikut-ikutan ibuku yang suka hobi menjahit waktu itu Nah beliau punya kain, sisa-sisa kain yang aku manfaatin untuk bikin baby Atau gimana, waktu itu umur 10 tahun ya Sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu Terus lama-lama aku kok suka pakai mesin jahit Akhirnya aku mencoba menggunakan mesin jahit Gimana sih caranya ngejahit, waktu itu jahitnya masih pakai genjot yang pakai kaki Kemudian aku mulai punya keinginan buat ngejahit sesuatu yang gampang lah Misalnya waktu itu aku bikin rok, roknya itu rok A gitu, kayak gini Roknya A, rok ini terbuat dari baju bekas ibuku yang waktu itu dimakan sama tikus Jadi ada beberapa bagian itu yang bolong-bolong tuh Jadi aku tuh iseng-iseng Ya cuma dipotong, main potong, potong di jahit kiri kanan Yeay, jadi rok Nah sejak saat itu aku suka menjahit Tapi gak ngerti kalau itu tuh sebenarnya hobi Dan waktu umur sekitar 10 atau 11 tahun gitu Aku lupa Ada KKN kalau gak salah Waktu itu sekitar 4 kilo dari rumah Jadi aku tuh naik sepeda buat belajar ngejahit Jadi disitu dikumpulin caranya bikin pola, ngejahit Ya waktu itu temen-temannya sih udah pada remaja-meremaja Atau ibu-ibu yang ngejahit Dan aku anak-anak sendiri Jadi mungkin mereka mikirnya Ah ini cuma anak kecil yang pengen main-main Cuma gak sampai situ aja Waktu itu udah sempat vakum beberapa tahun Terus mulai SMP Nah di SMP itu kita punya seragam Kalau di Indonesia kita kan punya seragam ya Nah seragamku kegedean Mau gak mau kan harus ngejahitin Dan ibuku saat itu sibuk Jadi aku ngejahit sendiri tuh di jahit kiri kanannya Ya namanya juga anak-anakan Bikinnya gak rapi Tapi sejak saat itu Aku tuh pengen bikin sendiri gitu loh Jadi aku punya kain Ibuku beli kain Dan aku tuh iseng-iseng Jahit baju seragam SMP itu Waktu itu kalau gak salah Umurku 13 tahun Dan di sekolah ada pelajaran tataku sana Maksudnya ibu Mari yang ajar Nah di situ diajarin Caranya bikin pola tuh gimana Bentuk-bentuknya tuh kayak gimana Jadi saat itu kita bikin dari Kayak miniatur-miniatur gitu Terus berlanjut Gak pernah ngejahit lagi Kalau gak bener-bener butuh Misalnya bikin rok atau apa Pas SMA Aku ada klub dance Waktu itu iseng-iseng sama temen Main dance ke sana ke sini gitu Terus temen-temen Yuk bikin baju gitu Akhirnya aku bikin baju Yang awalnya cuman bikin rok doang Rok lipit yang kayak SD itu Apa sih yang dilipit-lipit gitu Itu kan gampang Jadi aku bikinin rok buat semua Sama waktu itu kalau gak salah Bikin dasi juga Nah ada Dan kemudian setelah itu Kita ada yang namanya group dance Kan ganti-ganti kan bajunya Waktu itu yang gak ganti-ganti sih Gak sering-sering ganti Tapi kita sering pakai baju yang sama Misalnya yang kedua itu Kita bikin yang kayak tentara-tentara Kalau kita bilang tenterong gitu Nah saat itu aku bikin Baju atasan Yang dari kain yang nelar tuh Aku gak ngerti saat itu Cuman ya pasti aku pakai mesin jahit Yang pasti saat itu mesin jahitnya Mesin jahitnya hitam yang lopuk Yang pakai arus injekan kaki Terus aku pakai Apa sih mesin jahit itu Buat ngejahitkan kaos Namanya juga gak ngerti Yang penting kan jadi baju gitu kan Kalau misalnya kalau guys Setelah sekolahan Mau gak mau harus ngerti Kalau yang kain arus tuh Harus pakai mesin jahit Misalnya serger atau coverlock gitu Akhirnya jadi baju buat ngedance Terus pas kuliah itu Saat itu aku udah mulai Sering yang kalau pulang Mulai ngejahit Kalau pulang ngejahit gitu kan Dari Jogja ke Trenggala itu lumayan jauh kan Jadi kalau misalnya pulang itu Cuman 2-3 hari tuh Aku manfaatin Buat ngejahit Karena mesin jahit cuman ada di rumah Karena mesin jahit cuman di rumah ya Jahitnya cuman dapet 2 baju Juga baju aku bawa Terus aku pakai gitu Lama-lama terus ada temen Yang punya butik di belakang kampus Saat itu Eh kamu boleh dong Masukin bajunya kesini Dijual disini gitu Ya oke gitu Aku akhirnya bikin beberapa baju Yang namanya di samping kuliah Gak bisa Gak bisa maksimal gitu saat itu Terus aku beli kain Beli mesin jahit Yang masih kita kan ngekos ya Ngekos itu Masih punya mesin jahit Saat itu udah Aku udah beli mesin Mesin jahit hitam Yang harganya Rp400.000 saat itu Tapi udah pake dinamo Jadi gak pake egglet candy Jadi gak terlalu capek Nah aku udah beli mesin jahit Beli kain Pesan brand segala Ada brandnya gitu Nah itu mulai ngejahit Tapi ya gak segerapa Dan akhirnya tokonya tutup Terus kita udah mulai Dia udah mulai kerja Aku udah kerja Jadi akhirnya Hobi itu Terbengkalai Karena Mau gak mau kita harus Masuk ke dunia kerja Yang nyata Yang bener-bener Ngasilin saat itu Terus akhirnya Aku menikah Pindah ke Harus pindah ke Finlandia Aku dapet kado Dari suamiku Pas waktu itu Untuk pernikahan Dia tuh bawa Mesin jahit Nah ini mesin jahit Waktu itu aku yang bener-bener Oh mesin jahit Portable gitu kan Yang namanya Dari mesin jahit hitam Terus pake mesin jahit Portable yang kayak gini kan Bener-bener sesuatu yang Menurutku baru gitu kan Aku yang bener-bener yang Ah Hobi menjahit Terus saat itu Aku mulai dapet kain Dari Nenek mertua Yang kebetulan Punya banyak Sisa-sisa kain Dari Mungkin dari Jamannya dulu Dikasih kain Kain Terus akhirnya Aku mulai ngejahit Karena saat itu Aku ibu rumah tangga Jadi punya banyak waktu Buat eksplor Ngejahit ini Ngejahit itu Dan aku bikin Terutama untuk Baju anakku Terus bikin Apa sih Dekorasi rumah Dari korden Apa sih Korden Sampai ke Ngebungkus Itu namanya sofa Tuh kan Kalau anak-anak kan Biasanya bikin kotor tuh Nah aku bikin Itu buat Nge-cover sofa Sejak di Finlandia Aku juga punya akses Buat browsing di Youtube Gimana sih caranya Ngejahit ini Itu Ini Itu Dan akhirnya Aku nunggu Oh ya Kalau ngejahit kain Yang melar itu Harus pakai Mesin Mesin jahit Obras Apa sih Namanya Yang mesin Buat kain Kayak ini Terus Harus pakai Macem-macem mesin Akhirnya Aku mulai beli mesin Mulai beli Koleksi mesin-mesin Yang diputuhin Terus kita Aku juga beli Apa Manekin Yang patuh itu Dan akhirnya Aku harus kembali Ke sekolah Aku belajar bahasa Finland Jadi itu selama Satu tahun Tapi selama itu juga Masih lakunya Banyak waktu Buat Ngejahit Dan Di sekolah pun Aku Aku suka menjahit Gini-gini Jadi pernah ada Training Trainingnya itu Waktu itu Di museum Dan aku Ngejahit Baju-baju kostum Gitu di museum Nah museum itu Khusus anak-anak Jadi aku bisa bebas Ngejahit kostum Jadi dari yang Punya itu Juga Apa Dari yang Ngelola Masih aku Kain Karena aku Ngerti Aku bisa ngejahit Akhirnya banyak Kostum-kostum Yang aku jahit Di museum Dan karena Banyak teman-teman Yang tahu Aku suka ngejahit Waktu itu Guruku nanya Eh kamu bisa Enggak sih Motongin Baju Buat anakku Buat baju pesta Aku yang Baju pesta Aku takut Tapi akhirnya Aku memberanikan diri Oke Aku dateng ke rumahnya Bukan mesin jahit Lalu itu Saljunya Tebel banget Jadi itu Dateng gak ya Dateng gak ya Akhirnya aku dateng Jadi mesin jahit itu Selama Kalau gak salah Tiga jam Terus Aku kan gak mau dibayar Karena Karena aku Pertama takut Karena gak Karena gak punya License Buat kerja Maksudnya Buat Apa sih Urusan perbayaran Di negara orang Akhirnya Aku bilang Aku gak mau dibayar Cuman Mungkin karena Karena kalau di Finland Kan ngejahitin Per jam itu Sekitar 15 euro Atau 12 euro Jadi Mungkin di atasnya Antai ya Tiga jam Tiga sampai lima jam Aku tuh ngejahit Buat motongin Baju yang Sebenernya Karena kerjaannya gampang sih Terus dia ngasih voucher Aku 70 euro Itu buat belanja Ke Eurokanas Itu salah satu Toko kain terbesar Dan ternama di Finlandia Yang semua barang-barangnya bagus Kualitasnya bagus Juga ada yang branded Nah aku kesitu Kan kain bisik tuh Mahal banget Jadi kalau satu meter Di Indonesia tuh Ada kain katun Yang satu meter Paling 50 ribuan Gak nyampe 50 ribuan Nah kalau disana Kain katun itu Yang biasanya dari Mereka make in UK Atau yang import Impor gitu Mahal banget Jadi sekitar Kalau kain Dapet satu meter Misalnya Dapet satu meter Di Finland Bisa dapet Lima meter Di Indo Tapi juga tergantung Si jenis kainnya Jadi aku sebenernya Jarang kalau belanja kain Di sana Jadi kalau mau di ke Indonesia Itu bawaan Apa-apa kain Kalau temen-temen yang lain Mau di ke Indonesia Bawaannya Amunisi Buat Dapur Aku Aku bawaannya kain Pengalatan jahit Dan macem-macem Karena kalau misalnya Kalau aku Aku emang suka makan masakan Indonesia Tapi Di Finlandia sendiri Ada Toko Toko Indonesia Salah satu temen Anda punya Toko Indonesia Dan aku bisa beli di situ Walau lebih mahal Tapi kalau kain Itu bener-bener Perbedaan harganya banyak Dan Kadang susah Alat-alat Atau apa Bahan-bahan Tertentu itu susah dicari Di Finlandia Atau kalaupun ada Bener-bener harganya selangit Dan Nggak worth lah Mending beli baju Nyurah Dapet baju Kayak misalnya di HMM Itu kan Kalau kita bandingin Harga kain sama Baju di HMM Bener-bener Beda banget Menjahit Lebih mahal Kembali lagi Kita tetap Yang namanya ngejahit Itu Passion Bagaimana sih Passion Maksudnya Ya gitu Kita mempunyai imajinasi Buat pake Baju ini Tapi Nggak nemu di toko Kemudian keluarga kita Pindah ke Vietnam Karena suamiku Punya kerjaan disini Dan akhirnya Aku browsing-browsing Wah Aku ngapain nih Di Vietnam Terus aku nemu Salah satu Fashion Design School Jadi aku apply Buat Belajar Fashion Design Dan Ternyata Fashion Design Itu bukan Fashion Bukan Bukan Yang aku minati Jadi Aku lebih minat Untuk jahit-menjahit Karena kalau Fashion Design Itu kan Harus mengikuti trend Harus bener-bener Yang dia Tahu konsep Tahu trend Sementara aku Itu cuman Pokoknya Aku punya sesuatu Yang mau aku salurin Jadi kalau misalnya Misalnya Nggak tersalurkan Itu rasanya Itu gede di sini Dan Ya Dengan Jadi Ya Jadi Karena aku sering Punya sesuatu Di angan-angan Aku jadi Kalau ke toko kain Itu Suka berangan-angan Aku mau Beli Mau bikin Baju ini Oh di sini Ada kain Jadi Aku kalau ke toko kain Itu melihat kain Ini bagus Jadi Gini-gini Aku beli Dan akhirnya Karena nggak ada Waktu Jadi Itu Nggak pernah Kejahit Jadi Stok kain Aku tuh Numpuk Bener-bener Lebih banyak Daripada Stok Majuku Jadi Ya itulah Hobi Salah satu hobiku Adalah Belanja Kebutuhan Ngejahit Jadi Nggak Terlalu Hobi Dengan Barang-barang Wanita Yang lain Atau Make up Tapi Aku Hobinya Bener-bener Untuk Ngejahit Dan Akhirnya Kita yang Akhirnya Setelah Kita tinggal Di Vietnam Aku Ngebeli Mesin Jahit Lagi Ngebeli Pokoknya Segala Macem Kebutuhan Menjahit Aku beli Disini Karena Yang aku Tahu Vietnam Itu Bener-bener Surganya Buat Jahit Menjahit Karena Disini Kita Bener-bener Punya Tok kain Yang bener-bener Luas Ada Tempat Khusus Yang Jualan Kain Ada Tempat Khusus Yang Jualan Pernak-pernik Jahit Mau Keralapan Atau Kancing Atau Apa yang Teteh Ngeknya Itu Disini Aku Bener-bener Yang Namanya Enjoy Aku Juga Membuka Kelas Yang Teman-teman Silahkan Belajar Kesini Free Aku Gak Pernah Minta Bayaran Jadi Biar Semua Orang Itu Suka Jahit Kalau Aku Menjahit Itu Adalah Hobi Karena Disini Aku Bener-bener Rasanya Relax Jadi Kalau Misalnya Aku Harus Mikir Profesi Itu Kan Punya Tanggung Jawab Kalau Misalnya Ada Orang Ngejahit Ke Kita Bener-bener Kita Harus Selesai Tepat Waktu Harus Bikin Jahitan Yang Bagus Dan Aku Belum Bisa Seperti Itu Karena Aku Pengen Enjoy Menikmati Setiap Hasil Yang Aku Inginkan Kalau Profesi Itu Kan Harus Bener-bener Yang Nuruti Kemauan Customer Kita Jadi Kalau Ini Menuruti Kemauanku Sendiri Bisa Mencurahkan Apa Yang Ada Di Pikiranku Untuk Menjahit Sebagai Hobi Kita Bisa Belajar Sendiri Bisa Browsing Di Youtube Atau Belajar Di Misalnya Kelub-kelub Menjahit Atau Kita Punya Komunitas Menjahit Yang Kita Sama-sama Belajar Kalau Untuk Menjahit Sebagai Profesi Sebaiknya Kita Pergi Kursus Menjahit Yang Bener-bener Dari Dasar Sekarang Kita Mau Ngomongin Tentang Menjahit Sebagai Hobi Nah Seringnya Ada Beberapa Kesalahan Yang Teman-teman Sekitar Kulakuin Ketika Mulai Menekuni Hobi Menjahit Pertama Kalau Mereka Yang Dekat Biasanya Mereka Langsung Datang Kesini Belajar Bareng Menjahit Bareng Pake Masjuku Ada Yang Bener-bener Aku Pokoknya Mau Ngejahit Ini Itu Buat Teman-teman Yang Jauh Biasanya Gini Kesalahannya Mereka Pergi ke Kursus Ngejahit Yang Pertama Kali Mereka Itu Bikin Pola Untuk Hobi Menjahit Bikin Pola Itu Bener-bener First Take it Maksudnya Bikin Pola Itu Susah Hitungan Hitungan Kalau Aku Teman Belajar Jahit Kesini Kamu Belajar Guna Mesin Jahit Jadi Mereka Harus Belajar Yang Namanya Jahit Lurus Atau Aku Ngetes Kesabarannya Nih Bikin Rock tutu Misalnya Jadi Cuman Bermain Dengan Kain Jadi Bikin Kain Dia Sabar Nggak Sih Atau Bikin Sesuatu Yang Bener-bener Ngejahit Lurus Kalau Aku Saranin Untuk Teman Teman Yang Belajar Di Rumah Jadi Kalau Misalnya Mau Belajar Jahit Itu Yang Jauh Dari Aku Yang Gak Bisa Datang Kesini Pakai Mesin Jahit Kuda Belajar Jahit Gak Ada Salahnya Kita Beli Mesin Jahit Yang Murah Aja Gak Usah Pakai Yang Banyak Tombolnya Karena It Useless Jadi Yang Penting Bisa Ngejahit Aja Jadi Segala Macam Mesin Jahit Yang Bisa Jahit Belajar Dulu Handle Mesin Jadi Bisa Belajar Ngejahit Lurus Itu Penting Kalau Sudah Itu Kan Jahitan Gak Rapi Jadi Bisa Proyek Selanjutnya Nah Bener Kita Bisa Menguasai Menjahit Ini Dan Setelah Ini Bolehlah Kalian Pergi ke Khusus Menjahit Bikin Pola Dan Lain Lain Itu Kesalahan Pertama Bikin Pola Kesalahan Kedua Biasanya Teman Temanku Itu Dia Terlalu Menggebung Jadi Kasarnya Anak Kayu Ayam Jadi Dia Dateng Dengan Desain Yang Rumit Misalnya Bikin Baju Malah Pakai Yang Lining Apa Itu Kan Susah Aku Sendiri Baru Belajar Puring Itu Baru Baru Ini Apalagi Yang Berjalanan Pasang Puring Susah Jadi Bikinnya Harus Ganda Kan Bikin Luaran Bikin Puring Baru Disatuin Itu Benar Benar Prustated Jadi Untuk Belajar Menjahit Pertama Jangan Terlalu Menggebu Yang Kedua Belajarlah Menguasai Mesin Jahit Karena Mesin Jahit Itu Penting Kalau Sudah Master Dengan Mesin Jahit Itu Kayaknya Udah Bisa Ngetir Jadi Mau Gaya Apapun Itu Lebih Mudah Yang Ketiga Itu Pantang Menyerah Jadi Biasanya Kalau Kita Proyek Pertama Itu Pasti Ada Yang Ngejahit Salah Kita Ngedede Lagi Jadi Jangan Menyerah Biasanya Kebanyakan Teman-teman Browsing Di Youtube Terlalu Banyak Jadi Misalnya Dia Oh Ini Kelihatnya Gampang Ini Gampang Sebelum Browsing Cara Menjahit Baju Ini Cara Membikin Ini Dan Itu Lebih baiknya Kita Belajar Tentang Benar-benar Basic Sewing Jadi Apa Apa Dasarnya Kita Menjahit Misalnya Kalian Bisa Cek Youtube Aku Di Link Di Bawah Yang Berkaitan Dengan Menjahit Dasar Jadi Disitu Bakal Dibahat Apa Sih Kula Itu Apa Sih Jenis Kain Yang Cocok Buat Menjahit Gimana Caranya Motong Kain Atau Yang Seperti Itu Nah Setelah Kalian Mengerti Apa Itu Dasarnya Menjahit Apa Yang Perlu Dilakuin Apa Yang Perlu Disiapin Baru Kalian Bikin Proyek Yang Sesuai Kemampuan Misalnya Membuat Tapak Meja Kemudian Selanjutnya Membuat Rock Membuat Tas Yang Sederhana Kalau Kita Mulai Bisa Ngejahit Yang Belembung Belembung Mungkin Kita Mulai Ngejahit Baju Dengan Desain Yang Simple Yang Gampang Misalnya Bikin Rock Terus Nanti Suatu Saat Bikin Baju Nah Selanjutnya Kalian Baru Belajar Menjahit Baju Yang Agak Rumit Jadi Menjahit Itu Menurutku Penting Dalam Kehidupan Sehari Hari Karena Misalnya Buat Membenerin Kancing Atau Cuman Ngotong Cerana Atau Membenerin Menjahitan Yang Rusak Nah Itu Bisa Kita Pelajarin Sendiri Daripada Kita Harus Ke Tukang Jahit Cuman Membenerin Hal Yang Sepela Kayak Gitu Demikianlah Perkenalanku Disini Semoga Teman-teman Menikmati Setiap Video Yang Aku Share Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Comment Atau Kirim Email Atau Like Di Facebook Buat Fast Respond Linknya Ada Di Bawah Dan Setiap Tutorial Aku Usahain Bakalan Ada Bahasa Indonesia Dan Ada Versi Inggris Karena Beberapa Temanku Yang Mau Belajar Menjahit Tidak Cuman Dari Indonesia Aja Tapi Banyak Juga Teman-teman Dari Luar Yang Pernah Datang Kesini Buat Belajar Menjahit Semoga Dengan Video Ini Aku Dapat Menyemangati Teman-teman Untuk Belajar Menjahit Dan Menempuni Hobi Menjahit Dan Selamat Menjahit Menjahit Sebagai Hobi Sebenernya Harus Menjahit Sebagai Hobi Dari Pengalaman Puni Karena Aku Punya Hobi Menjahit Jadi Banyak IT Homo Dari Pengalaman Ini Sangat Banyak Kalau kita Mulai Bisa Kalau Bisa 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 Bisa